Tim DVI Rumah Sakit Polri kembali berhasil mengidentifikasi tiga jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada Sabtu sore kemarin. Artinya hingga saat ini total korban yang telah berhasil teridentifikasi berjumlah 98 orang. Tim DVI RS Polri terus melakukan identifikasi terhadap sejumlah jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Sabtu sore tiga jenazah berhasil diidentifikasi yakni atas nama Serdan Farizi, Emma Ratna Putri, dan Sasti Arta. Dengan demikian hingga kini korban yang telah teridentifikasi berjumlah 98 orang terdiri dari 72 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Teridentifikasi sebagai AM nomor 142 penumpang atas nama Serdan Farizi, jenis kelamin laki-laki usia 4 tahun melalui pemeriksaan DNA. Yang kedua, jenazah nomor PM 0048 B2 dari kantong jenazah nomor DVI 00, garis miring Lion, KRW, garis miring 0048, Teridentifikasi sebagai AM nomor 177 penumpang atas nama Emma Ratna Putri, jenis kelamin perempuan usia 23 tahun melalui pemeriksaan DNA. Nomor tiga, jenazah nomor PM 0042 B2 dari kantong jenazah nomor DVI 009, garis miring KRW, garis miring 0042, teridentifikasi sebagai AM nomor 040 penumpang atas nama Sasti Yarta, jenis kelamin laki-laki usia 28 tahun melalui pemeriksaan DNA. Suasana Haru pun menyelimuti proses penyerahan jenazah korban Lion RJT 610 di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung melihat orang kesayangan yang mereka nanti sejak hari pertama pencarian sudah berada di dalam peti jenazah. Ketiga jenazah diterbangkan pagi ini ke asal daerah masing-masing melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tim TV One mengabarkan.